Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi menjelaskan, terkait pendapatan pajak dan retribusi Kota Jambi sampai dengan bulan Oktober telah mencapai 82 persen. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, Nela Ervina mengatakan, hingga Oktober 2022, pendapatan pajak dan retribusi Kota Jambi mencapai 82 persen atau Rp260 miliar. Nela juga menjelaskan, saat ini penyumpang pajak terbesar berasal dari sektor restorak, pajak penerangan jalan dan BPHTB, serta beberapa sektor lainnya, seperti pajak bumi bangunan juga berkontribusi terhadap jumlah pendapatan pajak di Kota Jambi. Dirinya juga menyampaikan, pajak hotel yang sempat merosot akibat pandemi COVID-19 beberapa tahun belakangan, kini sudah mulai mengalami peningkatan, dan juga pendapatan pajak daerah reklama juga cukup meningkat setelah sempat dilakukan penertiban. Selanjutnya, dirinya berharap, tralisasi pajak maupun retribusi Kota Jambi dapat mencapai minimal di angka 95 persen pada bulan Desember nanti. Retribusi pajak sampai dengan bulan Oktober itu lebih kurang 82 persen, atau kalau dinominalkan lebih kurang Rp260 miliar capaian sampai dengan 31 Oktober 2022. Selama kurun waktu, lebih kurang 10 bulan ini, BPPRD sudah dapat membukukan lebih kurang minimal hanya bedanya itu lebih kurang 1 atau 2 persen dari capaian yang seharusnya di bulan Oktober itu adalah 83 persen. Kita berharap nanti di bulan Desember 2022 kita bisa mencapai paling rendah itu sekitar 95 persen.